Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto dan Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Besar Harto Karyawan melaksanakan peninjauan ke TPS 1, Kelurahan Solok, Pandan, Kota Cianjur, Selasa Pagi. TNI dan Polri menjamin pemilu 2019 aman. Jelang hari pencoblosan Rabu 17 April 2019 besok, Kapolda Jawa Barat dan Pangdam 3 Siliwangi meninjau tempat pemungutan suara di TPS 1, Kelurahan Solok, Pandan, Kecamatan Cianjur, Kota Kabupaten Cianjur. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto mengemukakan, Kapolda Jawa Barat telah menurutkan 17.500 personil untuk mengamankan TPS seluruh Jawa Barat. Dan saat ini personil sudah berada di TPS dan telah melakukan koordinasi dengan KPPS masing-masing. Kapolda Jawa Barat telah berkoordinasi dengan pihak Komdam 3 Siliwangi untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada yang aman. Syukur Alhamdulillah sampai dengan hari ini saya menginformasikan seluruh jajaran Provinsi Jawa Barat aman dan kondusir. Ini betul-betul menceminkan tingkat demokratisasi masyarakat Jawa Barat sangat tinggi. Dan insya Allah besok kami mengibu, TNI Polri mengibu, seluruh masyarakat yang punya hak pilih untuk datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Karena ini kan 5 tahun sekali. Untuk mengantisipasi adanya aksi teror, pihak TNI dan Polri telah melakukan upaya preventif di masyarakat dan represif terhadap para pelaku agar pelaksanaan pilkada di Jawa Barat dapat berlangsung dengan aman. Harry Setiawan, Bandung TV